Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tonton dan perempuan yang amat dihormati semua Sekali lagi, kita akan bercakap hari ini Tentang nama calon Perdana Menteri yang baru Yang bakal menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim Bukan saya kata Datuk Seri Anwar Ibrahim letak jawatan hari ini, bukan Tapi, sebagai rakyat Malaysia, kita kena fikir ke depan Adakah selepas ini, pada PRU 16 Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim masih akan memimpin PKR Memimpin Pakatan Harapan Dan masih mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri Bukankah di belakang Datuk Seri Anwar Ibrahim Ada Rafi Ziramli, ada Nurul Iza Yang kita katakan, termasuk Saifuddin Nasution Yang boleh juga menjadi calon Perdana Menteri Nah, saudara-saudara Terkini, Nurul Iza Anwar Sebagai anak Perdana Menteri Disebut-sebut menjadi calon Perdana Menteri Dan disebut-sebut diberikan Kepercayaan untuk memimpin PKR Pada pilihan raya umum ke-16 nanti Nah, saudara-saudara Satu artikel daripada FMT menyatakan Karismatik Seperti Ben Nazir Butoh Ahli Parlimen cadang Nurul Iza Pimpin PKR pada PRU 16 Menurut Hasan Karim Naib Presiden PKR itu Mampu menjadi Perdana Menteri Nah, di dalam ruangan komen di bawah Anda boleh komen Sama anda, anda setuju Nurul Iza Boleh jadi Perdana Menteri Ataupun mungkin anda ada cadangan lain Mungkin Rafi Ziramli Mungkin Saifuddin Nasution Nah, saudara-saudara Kita nantikan saja pada PRU 16 Dan pada masa ke depannya Siapakah calon Perdana Menteri yang Relevant Yang lebih layak untuk menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim Di dalam artikel ini Naib Presiden PKR Nurul Iza Patut Memimpin parti Pada PRU 16 Agar kerusi-kerusi Parlimen Yang tidak dimenangi pada PRU lepas Dapat ditawan semula Menurut seorang ahli Parlimen Membandingkan anak Perdana Menteri Awnar Ibrahim itu Dengan Ben Nazir Butoh Dan Megawati Sokarno Putri Hasan Karim menyifatkan Nurul Iza sebagai pemimpin Yang berkaliber Dan berpengalaman Jika Nurul Iza yang mempunyai Watak kepimpinan yang karismatik Seperti Ben Nazir Butoh Dan Megawati Sokarno Putri Berjaya dalam misi tersebut Maka Tanpa syak lagi Beliau Prime Minister Prime Minister Material Dan akan muncul kembali Sebagai pemimpin Sebagai pemimpin masa depan PKR Yang amat menjanjikan Kata ahli Parlimen PKR itu Di Facebook Nah saudara-saudara Yang amat dihormati semua Bagaimana Kalau memang Nurul Iza akan menjadi Pemimpin pertama PKR Pemimpin utama PKR Ataupun Presiden PKR yang baru Mungkinkah pada waktu itu Datuk Seriana Ibrahim Sudah memberikan Kepercayaan sepenuhnya Dan hanya menjadi penasihat Nah saudara-saudara Kita dapat lihat Nurul Iza Mungkin boleh juga Menjadi Perdana Menteri Dan begitu juga Saifuddin Nasution Dan Rafi Ziramli Tetapi kenyataan Daripada Artikel ini Ataupun menurut Hassan Karim Naib Presiden PKR Nurul Iza Mampu menjadi Perdana Menteri Beliau juga Mencadang Nurul Iza Untuk memimpin PKR Pada PR U16 Tonton-tonton Puan Apa komen Anda Berkaitan dengan isu ini Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Tonton-tonton Puan Yang amat dihormati semua Salam sejahtera Malaysia Terima kasih Kerana masih Bersama di dalam Channel Fails Lifestyle Nah ada satu Berita baik Ada satu Berita yang Paling dinantikan 30 juta Rakyat Malaysia Sudah pasti Sebelum ini Kita mendengar Berkaitan dengan Langkah Dubai Langkah ataupun Gerakan untuk Menggulingkan Kerajaan Tapi Kita dapat tahu Untuk Merealisasikan Impian daripada Mana-mana pihak Untuk menjatuhkan Kerajaan Kita boleh Kita boleh fikir Secara Rasional Bahwa Semua itu Memerlukan Duit Jadi Manakah pihak Ataupun parti Yang mempunyai Duit yang cukup Untuk Merealisasikan Langkah ataupun Gerakan Menggulingkan Kerajaan Seperti yang Dinyatakan oleh Beberapa ahli Pemerhati Politik Sebelum ini Ataupun Penganalisis Politik Yang berkata Money Talks No money No talk Saudara-saudara Yang dihormati Semua Tidak mungkin Sebuah Organisasi Ataupun Parti Ataupun Pihak Yang tidak Mempunyai Duit Mampu Mengumpulkan Sekutu yang Banyak Sehingga Mereka Mampu Mengerahkan Kekuatan Untuk Menumbangkan Kerajaan Kita juga Tahu Duit Boleh Menumbangkan Boleh Menggulingkan Tetapi Boleh Juga Menaikkan Kerajaan Hari ini Lainlah Kalau ada Gabungan-gabungan Dari Pembangkang Dan Kerajaan Yang memang Mempunyai Duit Yang sangat Banyak Barulah Mereka Menubuhkan Satu Gerakan Ataupun Langkah Untuk Menumbangkan Kerajaan Nah Disangka Langkah Dubai Ini Akan Menjadi Kenyataan Disangka Langkah Dubai Ini Akan Membuat Datuk Seri Anwar Ibrahim Takut Tapi Pada Akhirnya Satu Berita Baik Diterima Oleh Kerajaan Disahkan Satu Lagi Parti Memberikan Sokongan Penuh Kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia Dan Juga Pemimpin Kerajaan Perpaduan Satu Artikel Dari Malaysia Kini PSB Umum Beri Sokongan Penuh Pada Anwar Dan Abang Johari Oh Ini Pula Satu Kemenangan Kepada Kerajaan Perpaduan Kita Dengar Langkah Dubai Kita Dengar Beberapa Usaha Daripada Pihak Yang Lain Musuh Kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim Untuk Menembangkan Kerajaan Tetapi Tak Tumbang Tumbang Bahkan Kerajaan Perpaduan Masih Kekal Berdiri Datuk Seri Anwar Ibrahim Masih Kekal Sebagai Perdana Menteri Pasti Menjadi Satu Mimpi Ngeri Ataupun Satu Keputusan Yang Buruk Diterima Oleh Semua Yang Tidak Menyukai Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang Mungkin Saya Boleh Kata Mudin Yassin Datuk Seri Tun Mahadir Mungkin Kepada Tunday Zainuddin Mungkin Juga Pada Hadi Awang Dan Mudin Yassin Siapa Sajalah Yang Memusuhi Datuk Seri Anwar Ibrahim Nah Saudara-saudara Disahkan Ini Kemenangan Baru Bagi Anwar PSB Umum Beri Sokongan Penuh Pada Anwar Dan Abang Johari Presiden Parti Sarawak Bersatu PSB Wong Sun Ko Mengumumkan Parti Itu Tidak Lagi Menjadi Pembangkang Sebaliknya Menyokong Penuh Kerajaan Perpaduan Kata Wong PSB Juga Memberi Sokongan Kepada Kerajaan Sarawak Yang Diketuai Oleh Dibuat Selaras Dengan Rancangan Penggabungan PSB Dengan Parti Komponen Dalam GPS Yaitu Parti Demokratik Progresif DPDP Perkara Itu Diumumkan Pada Perhimpunan Bersama PSB DDP Disibu Nah Saudara-saudara Kemenangan Datuk Seri Anwar Yang Terbaru Dimana Parti PSB Yang Tidak Lagi Menjadi Pembangkang Sebaliknya Menyokong Penuh Kerajaan Perpaduan Apa Komen Anda Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya